Intro Jadi di video kali ini sesuai dengan judul Aku pengen bikin stationery haul Ini aku dapet 4 paket dari toko yang berbeda-beda Jadi ya mari kita mulai Dimulai dari Jen Leisure Stationery Ini aku belinya di Shopee Dan nanti link tokonya aku taruh di description box Ini aku beli perintilan-perintilan buat jurnal gitu Yang pertama ada sticker Ini sticker aku beli karena warnanya keliatan soft Dan aku emang kekurangan sticker warna merah Dan abu-abu kayak gini Jadi ya aku pengen beli aja Terus dari sebulan yang lalu Aku tuh BM banget sama sticker ini Karena ini kan kayak paint tone ala-ala gitu Jadi cocok aja gitu buat hiasan di Tarsadis Di postingannya Tarsadis Jadi aku beli buat hiasan bukan buat ditempel Selanjutnya ada barang yang paling aku suka Di antara semua barang yang ada di video ini Ini itu washi tape yang bentuknya kayak perangko Dan gambar yang ada di washi tape ini tuh Gambarnya tuh kayak gambar sunset warna ungu pink biru Kayak gituan dan ya aku paling suka sama ini intinya Selanjutnya ada sticker yang gambarnya itu mirip sama washi tape yang tadi Karena emang aku bener-bener suka sama warna pink biru ungu Jadi aku pilih warna yang ini Di sini juga aku beli washi tape dan aku pilih warna yang kayak tropical gitu Ada flamingonya ada daun-daun warna hijunya gitu Ya aku suka aja sih Ini ada 10 pieces dan ketebalannya tuh ternyata gak terlalu tebal Malah jatohnya ini tuh termasuk tipis Ganti ke toko winzigay.id Siapa sih yang gak tau winzigay ini? Karena rata-rata pencinta stationery pasti larinya ke toko itu Dan aku cukup kecewa sama pengemasannya Karena di sini aku tuh beli washi tape yang ada boxnya Tapi pengemasannya tuh kayak diikat gitu loh Jadi box aku rada penyok Tapi di sini aku dapet kartu ucapan terima kasih Ya sudah aku balas sama-sama Oke, pertama Aku beli washi tape yang ada 20 pieces Ukurannya kecil-kecil dan ketebalannya juga tipis Tapi gak apa-apa sih Karena ini cuma buat hiasan tambahan di catatan aku Selanjutnya aku beli washi tape yang cuma satu garis segini doang Ini panjangnya kayaknya sepanjang penggaris yang 30 cm gitu deh Dan washi tape ini bakal aku gunain buat ngehias jurnal aku Karena emang aku tuh lagi kekurangan bahan-bahan jurnal Jadi rata-rata barang yang ada di video ini tuh buat ngehias jurnal aku Selanjutnya aku beli memo pad untuk salah satu hadiah giveaway aku Yang perayaan 100 ribu subscriber Jadi ya tungguin aja ya giveaway-nya sampai aku dapet 100 ribu subscriber Terus di sini juga aku beli kayak satu pack yang isinya tuh kayak jurnal set gitu Tapi bukan yang lengkap Ini tuh isinya cuma kertas-kertas doang Tapi bukan kertas biasa sih Ini kertasnya rada mengkilau gitu kayak gini Selain foto estetik yang kayak tadi Ini juga ada kertas paint tone ala-ala Yang tipe kertasnya tuh dove Ini ada 3 warna dan 1 warna dapet 4 lembar Dan juga ada kayak ginian Gak tau ini buat ngehias jurnal yang jelas Aku susah ngejelasinnya Dan terakhir di sini ada kertas besar Dan kayaknya ini lebih cocok buat hiasan ditempel di dinding gitu Atau ini namanya postcard ya Gak tau juga ya intinya ini estetik Terus aku juga beli sticker box yang isi Atau gambarnya itu bentuk-bentuk minuman yang estetik kayak begini Selain sticker minuman aku juga beli sticker box yang bentuk gambarnya Kayak snack-snack jajanan anak kecil gitu deh Terus aku tuh penasaran sama produk ini Karena ini tuh kan sticker Tapi ditempatinnya sama tempat besi kayak gini Rasa berkelas banget gitu loh Dan ternyata pas aku cek Emang stickernya berkelas Ini stickernya tuh sticker dove Jadi kemungkinan waterproof Dan emang bagus sih Jadi wajar harganya mahal Tenang ini buat giveaway kok bukan buat aku Lanjut ke paket berikutnya Ini dari Toko Sinar Mega Dan ini aku beli alat-alat yang beneran buat perlengkapan sekolah gitu Dan satu barang yang kalian request banget Yaitu Joyco Color Pen Aku bakal bikin video review-nya itu tersendiri Jadi buat kalian yang nge-request Tungguin sebentar lagi Keinginan kalian bakal aku kabulkan kok Lanjut Aku juga beli sticky notes kayak gini Ini tuh buat hadiah giveaway Bukan buat aku Jadi ya tungguin aja giveaway aku Dan sticky notes ini tuh bisa berdiri Jadi ini bisa dipajang di meja belajar Biar ya lebih lucu aja meja belajar kalian Terus aku beli isi pensil mekanik yang besar kayak gini Karena emang aku lagi suka pake pensil mekanik yang ukuran besar Barang terakhir yang aku beli yaitu penggaris Karena emang tahun ajaran kali ini tuh Aku belum beli penggaris yang aneh-aneh Sedangkan aku emang butuh penggaris yang aneh-aneh Kayak penggaris segitiga dan busurnya itu aku butuh banget Jadi ya aku beli disini Dan paket terakhir Aku dapet dari Joyko Indonesia Dan ini bentuknya lucu banget Gemesin banget gila Dan aku dapet kartu ucapan terima kasih Jadi aku balas sama-sama Oke ini pengamasannya Bener-bener aman karena ini bubble wrapnya Banyak banget atas bawah coy Dan barang pertama yang aku dapet Yaitu highlighter Disini ada 10 pieces highlighter Dengan warna-warna yang mengemaskan Dan nanti highlighter ini bakal aku review selengkap-lengkapnya Di instastory aku Jadi jangan lupa follow atar studies Biar gak ketinggalan Terus disini aku dapet 1 pack gel pen Yang ukuran 0,5 Isinya ada 12 pieces Dan for your information Selain kokoro Aku tuh sering gunain pulpen yang ini Buat nulis sehari-hari Karena emang ini enakan banget sih Parah Terus aku juga dapet 1 set gel pen yang warna-warni Ukuran 0,5 dan yang retractable Atau yang ceklekan Jujur aja aku baru pertama kali ngeliat pulpen Joiko yang bentuknya kayak gini Dan ini lucu Pulpen ini tuh jalannya lancar banget Aku suka Tapi sayangnya ini yang warna kuning gak muncul Terus barang terakhir yang aku tunjukin di video ini adalah Rude Notebook milik Joiko Ini tuh kata aku Rade mirip buku jurnal Dan ini emang cocok buat buku jurnal juga Tipe kertasnya ini warm white Dan ini juga bentuknya garis-garis Di bagian belakangnya itu ada pocket Atau tempat buat naruh kertas Atau berkas-berkas yang penting Dan juga ada strap Atau tali Buat nutup bukunya Biar gak kebuka-buka gitu Bener-bener mirip buku jurnal kan Kertasnya itu ada 24 lembar Dan ukurannya 13x21 cm Jadi videonya cukup sampai sini Makasih udah nonton sampai akhir Goodbye See you next time Don't forget to be careful today Dan kali ini gak ada boomnya dulu Karena aku tuh lupa nutup kamera Jadi ya dadah Sub indo by broth3rmax selamat menikmati